Halo Youtube, let's go, arah ini tuh balik lagi Recila bungkus yang ke Bandung mulu Ayo beneran lagi di Bandung dan gue mau jajan Dimsum, tapi lo pernah gak makan dimsum tapi kuah mercon Lo pernah belum? Gue belum Gue juga belum? Gak usah aja kali ya Luar cepet dong vlognya Tapi gue mau ngasih liat dimsum kuah mercon Ini seru banget ada di lengkong kecil Bandung Yuk Apa kabar kalian semua? Lagi di Bandung, Bandung lagi Ngapain sih gue kali ini di Bandung? Sebenernya agenda gue ke Bandung itu lagi ada training 3 hari Sama foodist Kalian tau gak foodist? Kemarin foodist juga support gue sama Magda sama Felix di Barbarzar Nah hari ini gue lagi ngambil kursusnya mereka soal marketing full 3 hari gue training Malemnya gue ngonten Nah gue ngeliat konten tiktoknya Betty Agustina Dia kulineran gue liat Ih ada dimsum mentai, dimsum kuah, dimsum kukus, dimsum goreng Kukus biasa, mentai biasa yang kuah gue gak pernah nih Kita langsung aja ke belakang Tempatnya ada di lengkong kecil Panjong jalan ini banyak banget kulineran termasuk Ini ada apa yang gue gak tau nih Ntar kita kontenin abis kelar ini Teteh Boleh gak ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh Aku liat kontennya Betty Katanya disini ada yang namanya dimsum kuah Betul ada Dengan teh siapa mohon maaf sebelumnya Gita Teh Gita Ini KBuki dimsum punya teh Gita apa gimana? Karena gue pegawai Oh pegawai Tapi ini ada cabangnya apa disini aja? Ada di Cirebon, Cimahi Cirebon Cimahi Tapi yang pertama dimana? Sini Oh disini Jadi ini awal disini KBuki dimsum Udah punya menu dimsum kuah Wah Pertama di lengkong Oh gitu Wah berarti bener Pas gue datang disini Gimana teh dimsum kuah idenya dari mana nih kalau gue tau Dato sis Dari pos ya Dari kita kerja disini udah lama? Mau 4 tahun Dimsum ini tapi udah berapa tahun? Baru 2 tahun dimsum kuah Oh dimsum kuahnya baru 2 tahun Dari sebelum teh Gita udah kerja disini belum ada tuh ya Apa yang jadi andalan disini dimsumnya? Dimsum mentai juga ada kita punya Oh dimsum mentai terus Tapi yang biasanya dimsum kuah Dimsum kuah Dimsum kuah sama dimsum goreng Dimsum kuah tuh kuahnya pake kuah Kuah kaldu Tapi katanya ada pamercon Gak ada, paling kita pedasnya dari Cileoil Cileoilnya nampol Bisa pake Cileoil Gini Iya Wah kirain es krim guys Coba kasih liat dikit Stok hari ini Cileoil Ya stok hari ini Waduh Paling murah berapa teh kalau makan disini teh? Dari harga Rp 15.000 Harga Rp 15.000 tuh dapet dimsum apa? Dimsum kukus dapet Kalo dimsum goreng kita dari Rp 16.000 sih Cara mesennya disini gimana? Kayak aku liat tadi dikasih kertas Heee Tapi kalo di Bandung udah ada cabangnya gitu kan? Apalagi di Cimahi aja Mencirebon Apalagi di Cimahi Oh jadi kalo di Bandung cuma di Lengkuang kecil ya? Oh ada fotonya Ada Mana teh? Aku ikut aja teh Pokoknya sebanyak apapun yang emang direkomendasikan apa kita? Kalo di kuah kita ada Lumpia Udang Pulita Boleh Mana lagi? Kimentai dan Syamainori Gimusam goreng ada fot Gimusam kukus ada Mozzarella Mozzarella Lagi teh kayaknya kurang teh Hakau deh mau yang kukus mau hakau Boleh Cekernya juga Bessel Mau? Ceker boleh Yang kuah kayaknya dua deh Dua boleh Enaknya apa selain itu? Oh kiosah boleh Mentai udah? Udah mentai satu Atau mau lagi mentai aja ya Hmmmm Boleh Boleh mentai apa yang enak Hmmmm Udah cukup kali ya Terus sama apa lagi minumnya? Netral aja deh Kita air mineral aja Bukan dari jam berapa teh ini? Bukan dari jam 5 Oh jam 5 sore sampe? Jam 12 Ya dari sore ya Setiap Senin tutup Karena Lengkongnya juga tutup Oh jadi kalo Lengkong ini Senin gak ada yang jualan Gak ada yang jualan Jadi selasa sampe minggu Siap Kalau kita ketunggu Makasih teh teh Okay 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 Ok So selamat menikmati 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 ini enaknya yang goreng mentai lagi ini ke piting kayaknya kita bisa mentai ke piting tapi disini lo makan tiga aja udah kenyang banget kalau disini padat-padat kita pindah ke siang rebus-rebusan ini gyoza rebus ada mie sama si dim sumnya tuh, mie nya mie bak mie gitu coba kita serput kuahnya bismillah wah hancur, enak banget kuah banget eh kuah banget, kuahnya seger banget kuahnya kuah banget gitu kuahnya kuah banget asli sampe juga di unsam banget hahaha kita ciloilin enak nih kayaknya kita aduk-aduk yuk yuk semuanya hehehe 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 batuk mania kita wah mau coba yang udah dikasih cilo oil si gyozanya si gyozanya si gyozanya si gyozanya padat untuk dim sum kuahnya gue kasih LWK sih ini enak banget kaldunya seger mie nya cuma tadi harusnya gue langsung makan kalau udah kelamaan dia pasti akan lodoh cuman kalau untuk dim sum yang kukus-kukusnya atau mentahnya gue rasa dengan harga itu kayaknya mereka bisa untuk teksturnya mungkin lebih empuk lagi dari rasanya juga gue gak tau emang mereka bikin sendiri apa ada suppliernya cuman yang kuahnya enak banget hmm hmm yang seturup di si din same dari tadi yang gue harapkan itu ada di si gyozanya itu nah nah ya 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 as pas banget buat Bandung malem-malem umpia kulit tahu isi udang hmm iya gue tuh merapkan yang cakut isinya tuh masih moist masih basah kalau tadi tuh kenderung kering yang kukus dan lain-lain ini ini perfect banget hmm Halduinnya sih mantep banget Comforting lah Aduh Gak habis gue bungkus Gue makan nanti Lu ntar pesen lagi ya Boy Kita bayar Lu bungkus dulu Oke Teteh Udah selesai makan Nanti yang gak habis Aku nanti mau bawa pulang aja Terus nanti kameramen aku Kalau misalnya mesen Gak boleh lebih dari satu Satu juga kayaknya Yang paling harga 15 ribu Soalnya ini gak suka makan sebenernya Nanti tolong di total Saya habisnya berapa itu Di sini sesamnya makan dulu Baru bayar Kecuali kalau take away Udah ada di ojol belum Teteh? Kita di close dulu di ojolnya Oh kenapa? Karena itu tuh rame Terlalu rame Oh gak kepegang Kalau ada orang lain juga Kaling lewat Instagram DM gitu baru kita keren Hmm Instagramnya di Kabelki Dimsam KBUKIDIMSAM Kabelki Dimsam Jadi baca Kabelki Dimsam Jadi 156 156 Lu bungkus alkohol? Gak 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 bungkus yang lain Kan banyak sini Oh iya bener Boleh gak saya scantress ya? Boleh Kan apa? Kan apa? Ya kan gak boleh tuh Gak usah Malah gini aja Gini aja sekalian Ini ambil-bil yang udah masuk Semuanya ngejainin disini Selain aja mas saya Gak apa Lihat Kan mejanya banyak banget Ini ya kalau mesinnya dikit Baru saya gak transfer Ini ambilnya 1,2,3 Masih aman lah Gitu doang yang baru masuk Boleh 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 Gak apa-apa 74 tambah 150 Jangan Jangan Gak apa-apa 250 230 Oke Kalau gitu 230 ribu Makasih banyak Teh Gita Semoga lancar terus ini usahanya Makin banyak cabang Maaf kalau ganggu saya nanya-nanya Selalu sampai ketemu Teh Makasih Dissert ya Dissert sebelah persis di Kabuki Dim Sum Ada yang namanya Jelly Boy Fruity Jelly Boy Jadi Bentar nak dengan kasih apa mohon maaf Aboi Aboi Oh punya sendiri nih Oh jadi semuanya bikin sendiri nih Oh ada buah apa aja nih Ada buah melon Melon Anggur merah Anggur jauh, strawberry, kiwi, buah naga Seporsinya berapa? Seporsinya 20 ribu yang milk Atau yang yogurt 20 ribu Aku coba 2 Boleh Udah berapa lama jualannya? Oh udah sekitar 2 tahunnya Aduh 2 tahunnya Ini bukanya sore juga? Ya sama Jam 5 ya? Ya betul Yang membedakan cuma si guyurannya aja Ada yogurt, ada yang susu Kenapa kau pikiran jualan Jelly Boy lah? Inspirasinya dari mana? Pertama sih ya Pas awal-awal Ski Jelly sih Baru-baru Baru pas bulan puasa kemarin Jadi momen pas Mau bulan puasa kan Takgil Banyak ceri yang manis Jadi gila nih Ini inspirasinya dari Bandung sendiri Atau dari luar gitu? Dari luar Oh dari luar Ya sendiri apa Thailand ya? Kalau kemarin saya lihatnya Jadi Malaysia Oh Malaysia Jadi ini sebenernya Jelly diisi Sama buah Oh gitu Ini dagangan keberapa? Sebelumnya udah pernah dagang belum? Sebelumnya udah Apa? Lupia basah Ini lebih lucu ya Betul Beda gitu daripada yang lain Betul Ini yang susu Susunya pakai susu apa? Pakai sultri Itu yogurt? Yogurt Kalau yang merah bedanya apa? Kalau itu Thai tea Oh ada Thai tea juga Tapi enak kan Netral aja ya Kayak yogurt atau susu ya Kalau Thai tea lebih manis dia ya? Semuanya sih manis juga Oh semuanya manis juga Oh berarti ada racikan lagi ya? Iya betul Oh langsung dimakan aja Oh siap Balinya diambil aja Makasih banyak Apa-apa? Langsung balik Ya mau cobain Yang mana? Yang makan mana dulu? Susu atau yogurt dulu nih? Susu dulu Susu dulu Karena kita coba Lanjut Gue dessert dulu nih Popping jelly Eh apa? Jelly bowl Wah ini isinya penuh banget Uduh duh 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 Bismillah Yuk Ini gue ngebayang di Kapuasa Pake ini enak banget Segar banget Sama buat dessert Lebih makan apapun Apalagi makan yang pedas Karena ini susu kan Ini yang bisa buat ngeredem pedas banget Lim Bagus Pake ini ini makan merdua juga enak ini yang yogurt buat lo aja nah ini emang kalo pake susu full cream, susunya juga lebih creamy ini yang barusan buah gigit, enak banget ya saran gue, lo bawa sampe rumah, lo taro di mangkok, tunggu esnya mencair kalo kalian ga suka yang terlalu manis banget, akan jadi segar belum banyak yang jualnya, kalo mau ada lengkong kecil sebelah persis sabuk ini sesam ini jalinya menyenangkan banget saya belum kosin ya Boyd? belum nggak bisa berhenti gue makasih banyak udah temenin gue makan kali ini, sebenernya kalo kita gali satu jalur lengkong ini banyak banget dari ujung sampai ujung semua jajanan alamat lengkap akan gue taro di deskripsi, beserta link google mapsnya kalo kalian mau nyobain juga prokomendasi gue dim sum kuahnya seger banget jadi kalo misalnya kalian mau nyoba jajan, kalian berhenti disini buat nyobain dim sum kuahnya apa Boyd? Martin Faes lagi keren, lagi keren penyelamat kita di Indonesia melawan Australia gokil! respect Martin Faes itu saya kenakan Yudis satu, dua, tiga, peace and the sweet